Hoasan Luntiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jili 17 Bagian 48, Orang Bermuka Buruk Kita akan menuju ke Pegunungan Lausan kata Uraok Bertopeng itu sambil berlari ke arah barat, dan Ong Tiong yang mengikuti Mereka memang memiliki ginkang yang tinggi, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan dengan cepat Setelah berlari-lari hampir 30 li lebih mereka melihat sebuah rumah penduduk yang terpencil dari rumah dua lainnya Rumah tersebut berada di tempat yang begitu sepi Di sebelah kanannya terdapat hutan rimba yang lebat, sedangkan di sebelah kirinya terhampar sawah yang luas Bangunan rumah itu tidak begitu besar, namun pintu rumah itu pun tertutup Orang bertopeng merah itu menunjuk rumah tersebut, katanya, mari kita beristirahat di rumah itu Tentu pemilik rumah tersebut tidak keberatan untuk memberikan seteguk air pelenyap dahaga Ong Tiong yang hanya mengiakan dan mereka menghampiri rumah itu Orang bertopeng merah itu lalu mengetuk pintu rumah tersebut Agak lama mereka menanti, tapi tidak terdengar orang yang menyahut, bahkan tidak terdengar suara lainnya, bagaikan rumah tidak berpenghuni Di waktu itu orang bertopeng merah tersebut mengetuk lagi agak keras Tetap tidak terdengar sahutan Akhirnya orang bertopeng merah mendorong pintu itu, ternyata tidak pintu segera terbuka lebar Tapi begitu pintu terbuka, Ong Tiong yang maupun orang bertopeng merah itu jadi berdiri menjublek dengan tubuh yang kaku karena kaget Di tengah ruangan dalam rumah itu tampak duduk seorang lelaki dengan sikap yang kaku Matanya memandang lebar dua kepada orang bertopeng merah itu dan Ong Tiong yang Sikapnya dingin sekali Yang luar biasa adalah keadaannya Wajahnya begitu buruk, sepasang matanya cekung ke dalam Seperti juga tak memiliki bola matu dan hidungnya sempoak separuh dengan tidak ada bibir Maka terlihat barisan giginya dan gusinya Sepintas orang itu lebih mirip tengkorak saja Jika ia tidak memai ibarat rambut panjang yang terurai ke bahunya Saat itu Ong Tiong yang juga melihat pakaian orang tersebut merupakan pakaian yang tidak keruan Yaitu pakaian Tungsia yang berwarna dua hanya tidak memiliki tali pengikat pinggang Kedua lengan baju yang lebar telah pecah di sana sini Sehingga pecahan kain itu berseliwiran dan tampak tidak teratur merupakan seperangkat pakaian yang benar dua telah rusak sekali Tetapi sebagai seorang pendeta yang memiliki hati yang bersih Tidak bisa Ong Tiong yang memperlihatkan sikap terkejut terus Sebab bisa menyinggung perasaan orang ini Ia merangkapkan sepasang tangannya Memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya Maafkan kami maaganggu Semula kami kira tidak ada penghuni rumah ini Sehingga kami lancang sekali membuka pintu rumah si Yacu Memang kalian mengganggu Aku sudah tidak mengacuhkan kedatangan kalian Tetapi mengapa begitu lancang membuka pintu dan langsung masuk tegur orang yang wajahnya seperti tengkorak mengerikan tersebut dengan suara yang sengau dan tidak sedap dibengar Ditanggapi begitu Wajah Ong Tiong yang jadi berubah merah Tetapi orang bertopeng merah itu justru telah memperdengarkan suara tertawa yang cukup nyaring Katanya Bagus Bagus Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang sahabat yang demikian menarik Ihem Engkau tidak perlu menyindir diriku Kata orang bermuka buruk itu Engkau menutup timu kamu dengan sebelah topeng merah itu Tentu wajahmu tidak lebih menarik dari wajahku Tentu orang bertopeng merah itu kembali memperdengarkan suara tertawanya Katanya Jika memang senasib Nah perkenalkan aku ambian Dan ini adalah Ong Tiong yang cincin Bolehkah kami mengetahui siapakah tuan adanya orang bermuka buruk itu mendengus dingin dengan suara sengau Katanya Kalian pergi keluar sebelum aku yang turun tangan melemparkan Kalian didengar dari kata duanya menunjukkan bahwa ia tidak senang atas kehadiran Ong Tiong yang dan orang bertopeng merah itu Baiklah kata orang bertopeng merah itu dengan suara mengejek Jika memang kehadiran kami ini tidak disukai oleh tuan Kami akan pergi Ong Tiong yang dengan sabar merangkapkan tangannya Katanya Maafkan Memang kami mengakui kami sangat lancang Dan sekali lagi maafkan katanya Ong Tiong yang sambil berkata begitu telah memutar tubuhnya untuk berlalu Tetapi orang bertopeng merah telah mencekal tangannya Kata orang bertopeng merah itu Tunggu dulu Ong Tiong hingga Ong Tiong yang terpaksa menahan langkah kakinya Sedangkan erang bertopeng merah itu berkata kepada orang bermuka buruk tersebut Kami tengah melakukan perjalanan kami sangat haus sekali Maka jika memang tuan tidak keberatan Kami hendak meminta sedikit air pelenyap dahaga Tetapi justru orang yang bermuka seperti tengkorak itu telah mengibaskan lengan bajunya yang rusak itu Sambil katanya tawar Kalian pergilah dari kebutan lengan bajunya itu Keluar serangkum angin serangan yang kuat dan tidak tampak Yang telah menerjang kepada Ong Tiong yang dan orang bertopeng merah itu Ong Tiong yang tidak bersiap sedia telah kena diterjang oleh angin tersebut Sehingga terhuyung, sedangkan orang bertopeng merah yang memang memiliki kepandaian lebih tinggi dari Ong Tiong Yang telah balas mengebutkan tangannya Maka terdengar suara beruk tentunya dua kekuatan tenaga yang hebat Hingga ruangan rumah itu seperti tergoncang Orang bertopeng merah itu terkejut Ia merasakan tubuhnya tergetar akibat terjangan tenaga kebutan lengan baju orang bermuka buruk itu Namun ia tidak sampai terpental Hanya dengan suara yang tawar orang bertopeng merah itu berkata dingin Jika memang demikian halnya, engkau bukan seorang tuan rumah yang baik Memang aku tidak mengharapkan pujian dari siapapun juga Lekas pergi sebelum aku mengambil tindakan keras kepada kalian Tetapi justru kami tidak akan pergi jika diusir dengan care seperti ini Kata orang bertopeng merah itu dengan suara mengandung kesengitan Ia pun telah mengibaskan tangannya lagi Dimana tangannya itu dikebut untuk mengeluarkan tenaga sinkangnya menerjang kepada orang bermuka busuk itu Kuat tenaga sinkang yang muncul dari tangan orang yang bertopeng merah itu Karena begitu ia mengebutkan tangannya Telah berselioran angin yang kuat membuat pakaian orang bermuka tengkorak itu seperti juga diterjang topan Namun orang bermuka buruk itu tetap duduk di tempatnya tidak bergerak Hanya mengeluarkan suara Hem, hem, berulang kali Orang bertopeng merah itu jadi terkejut Ia tidak menyangka kebutan tangannya yang mempergunakan kekuatan sinkang yang tinggi Tidak berhasil membuat orang bermuka buruk itu berkisar dari tempat duduknya Rasa penasaran membuat orang bertopeng merah tersebut kembali mengebut tangannya Dan serangkum angin serangan yang lebih kuat menyambar ke arah lelaki bermuka seperti tengkorak itu Lelaki bermuka buruk itu tidak berdiam diri Ia mengeluarkan suara dengusan hem lagi Kemudian mengangkat tangan kanannya Ia mendorong ke depan Seperti juga menahan sesuatu Rupanya kekuatan kebutan tangan dari orang bertopeng merah itu telah ditahan dan dibendungoya dengan mempergunakan tangan kanannya Angbian kembali terkejut Karena orang bermuka tengkorak itu tetap tidak mengalami suatu perubahan apapun juga Kembali ia menyalurkan kekuatan sinkangnya Kali ini ia menyalurkan lebih kuat Tetapi Angbian tidak berhasil mendorong rubuh orang tersebut Mereka jadi saling mengadu kekuatan sinkang dengan saling mendorong Walaupun tangan mereka saling menyentuh Hal ini membuat Tong Tiong yang jadi tertarik sekali Ia menyaksikan Kher bertempur kedua orang ini Sebagai seorang yang mempelajari tenaga sinkang aliran lurus Ong Tiong yang mengetahui Kher bertempur seperti ini bukan merupakan pertandingan dari jago-jago tingkat tinggi Juga Ong Tiong yang melihat bahwa hawa murni yang disalurkan oleh Angbian maupun orang yang bermuka seperti tengkorak itu Merupakan iwakang kelas tinggi dan lurus Tidak terlihat kesesatannya Dengan demikian, Ong Tiong yang jadi kagum Waktu itu, orang bermuka seperti tengkorak telah berkata tawar Jika memang demikian halnya, kalian datang ingin mengacau Pergilah dan berbareng dengan habisnya perkataannya itu Tampak orang bermuka seperti tengkorak tersebut telah menghentak tangannya Dan di waktu itu tenaga menghentak keluar dari telapak tangannya semakin kuat Dan tahu dua tubuh orang bertopeng merah itu terpental keluar dengan lontaran yang deras Inilah di luar dugaan sama sekali Bagi orang bertopeng merah itu pun yang sama sekali tidak menyangkanya sampai mengeluarkan suara seruan Tubuhnya melayang di udara tinggi sekali Memang ia memiliki kepandayan yang telah tinggi Tubuhnya tidak sampai terbanting di mana Andian berhasil mengendalikan tubuhnya dan meluncur turun tanpa kurang suatu apapun juga Orang yang mukanya seperti tengkorak itu jadi terkejut melihat hal tersebut Semula ia menyangka dengan mengebutkan tenaga singkangnya seperti itu Tentu ia akan berhasil merubuhkan lawannya yang seorang itu Tetapi kenyataannya memang si topeng merah memiliki kepandayan yang luar biasa sekali Waktu itu diam dua Ong Tiong yang juga telah memusatkan perhatiannya Karena ia khawatir kalau dua orang yang bermuka seperti tengkorak itu akan melancarkan serangan tiba-tiba kepadanya Dalam keadaan demikian jelas Ong Tiong yang tidak bisa memandang remeh Sekali saja ia lengah dan dirinya diserang hebat oleh orang bermuka tengkorak itu Miscaya dirinfa bisa terluka parah Tetapi orang bermuka tengkorak itu tidak melancarkan serangan kepada Ong Tiong yang Ia pun juga tidak melancarkan serangan lagi kepada orang bertopeng merah itu Hanya berkata dengan suara yang tawar Apakah semua itu masih belum cukup dan kalian minta dihajar lagi? Cepat menyap dari mataku Bagian 49 Pertarungan dua jago tua yang aneh Mendengar orang mengusir dengan kera demikian kasar Si topeng merah mengeluarkan tertawa mengejek Katanya, engkau memiliki kepandayan yang tidak rendah Tetapi engkau terlalu angkuh dan sombong Apakah engkau beranggapan bahwa di dalam dunia ini hanya engkau seorang diri yang memiliki kepandayan tinggi seperti itu Dan membuat engkau tidak mau memandang sebelah mata pun juga kepada orang lain ditegur Begitu, orang bermuka tengkorak tersebut naik darahnya Yang dirasakan meluap sampai ke ubun dua kepalanya Ia telah berkata dengan suara yang tawar mengandung kemarahan Jika kalian masih rewel dan tidak cepat dua angkat kaki Jangan mempersalahkan diriku Jika kalian tidak bisa pergi dari tempat ini Walaupun kalian bermaksud untuk pergi Si topeng merah dan Ong Tiong yang tahu bahwa Gertakan yang dikatakan oleh orang bermuka seperti tengkorak itu memang bukan gertak sambal belaka Karena kemungkinan ia bisa mempergunakan kepandayanya yang lebih tinggi untuk melancarkan serangan yang beruntun Sedangkan Ong Tiong yang melihat hal ini telah merangkapkan kedua tangannya menjura memberi hormat Sambil katanya, maafkan, kami memang sama sekali tidak mengetahui telah mengganggu si Ye Chu Tetapi semua ini kami lakunkan tanpa kami sengaja Jika memang si Ye Chu merasa keberatan menerima kehadiran kami Biarlah kami berlalu tanda seru dan setelah berkata begitu Ong Tiong yang menoleh kepada orang bertopeng merah Katanya dengan sabar, mari kita berangkat Janganlah kita mengganggu si Ye Chu Itu yang tidak senang menerima kehadiran kita Angbian mendelik sejenak kepada orang bermuka tengkorak itu Ia berkata dengan suara yang dingin Hem, jika saja aku tidak memandang muka terangnya Ong Chin Chin Mungkin aku tidak mau menyudahi urusan hanya sampai di sini saja Tetapi orang bermuka tengkorak itu telah mengeluarkan tertawa mengejek Tau dua ia berkata tawar Baik, baik, jika memang engkau merasakan penasaran Mari, mari aku menemanimu untuk main dua ratusan jurus Dan sambil berkata begitu Orang bermuka seperti tengkorak itu mengambil sikap menantikan serangan Tetapi ia tidak bangun dari tempat duduknya Angbian jadi semakin mendongkol ditantang berperang seperti itu Ia tertawa mengejek dan bukannya membalikan tubuhnya untuk pergi Malah ia telah melangkah menghampiri mendekati orang bermuka tengkorak itu Ong Tiong yang jadi bingung Karena ia yakin jika memang timbul keributan Justru yang bersalah adalah mereka yang telah datang mengganggu orang bermuka tengkorak Itu lah memang memiliki hak untuk menolak Bukankah rumah ini merupakan rumahnya Waktu itu Angbian telah menghampiri cukup dekat Ia bilang, mari kita coba-coba untuk main dua Dan Angbian menggerakkan kedua tangannya yang diangkatnya Dan bersiap-siap untuk bertempur Kau berdirilah, katanya Orang bermuka seperti tengkorak itu berkata tawar Menghadapi manusia seperti engkau Mengapa aku harus berdiri? Menghadapi engkau dengan keruduk seperti ini saja Engkau tidak mungkin bisa menandingi kepandaianku Nah, kau majulah Angdian telah berkata dengan suara yang nyaring Maafkanlah tanda seru Dan ia menggerakkan kedua tangannya seperti menggunting Lalu ia melancarkan serangan serentak kepada lawannya itu Tetapi orang bermuka seperti tengkorak tersebut berlaku tenang sekali Ia telah mengeluarkan suara dengusan dan cepat sekali menggerakkan tangannya menangkis Ia berhasil membendung tenaga serangan yang dilancarkan oleh lawannya Malah orang bermuka tengkorak ini balas menyerang dengan gerakan yang aneh Karena kedua tangannya itu silang dan tutup tidak hentinya Begitulah dalam waktu sekejap itu saja telah terjadi pertempuran yang cukup panah di antara kedua orang ini Di mana mereka bertempur dengan hanya mengandalkan tenaga sinkang yang kuat Pertempuran yang mereka lakukan itu merupakan pertempuran yang bukan sembarangan Walaupun Angbian telah menyerbu beberapa kali Namun selalu ia gagal untuk mendekati orang bermuka tengkorak itu Saat itu, tampak orang bermuka tengkorak beruntun menerkam dengan tangannya Tetapi karena mengambil sikap duduk seperti itu Membuat ruang geraknya tidak begitu bebas dan daya jangkaunya tidak terlalu luas Beberapa kali cengkeraman tangannya berhasil dipatahkan oleh tangkisan Angbian Angbian juga tidak tinggal diam Beberapa kali ia berusaha mendesak lawannya Ong Tiong yang yang menyaksikan pertempuran tersebut memandang dengan hati bergebar Harus diketahui, jika dua orang jago tingkat tinggi tengah melakukan pertempuran dengan menggunakan sinkang sejati Jika salah seorang di antara mereka terluka, tentu akan mendatangkan luka dalam yang berat sekali Yang sulit disembuhkan dengan obat lawannya itu Rupanya orang bermuka seperti tengkorak itu pun menyadari akan ancaman seperti itu buat dirinya Jika saja ia berkepandaian yang tinggi Dengan sendirinya ia yakin bahwa dirinya tidak akan terjatuh di tangan lawannya Angbian jadi semakin penasaran, ia mengeluarkan suara seruan yang nyaring Tau dua merubah kera bertempurnya Berulang kali ia menyerbu dan mendesak posisi kedudukan lawannya Dengan maksud memaksa orang bermuka seperti tengkorak itu beranjak dari tempat duduknya Detik dua yang membahayakan adalah waktu Angbian melompat menyerbu kepada orang bermuka seperti tengkorak itu Ia menyerang dengan mempergunakan gerakan yang aneh sekali Yaitu dengan menggerakkan kedua tangannya silih berganti Setiap jurus yang dipergunakannya merupakan gerakan yang bisa menghancurkan ilmu lawannya Rupanya orang bermuka tengkorak itu jadi terkejut juga melihat perubahan kera menyerang lawannya Beberapa kali ia pun berusaha untuk merobah kera menyerangnya Sehingga mereka telah terlibat lagi dalam pertempuran yang rumit dan tidak mungkin bisa memisahkan diri lagi Karena waktu itu kedua pihak telah mengeluarkan ilmu mereka yang menakjubkan dan saling melibat lawan mereka dengan gerakan yang aneh Akhirnya waktu orang bermuka tengkorak itu yakin bahwa dirinya tidak mungkin bisa menghadapi Angbian dengan kera berduduk terus Seperti itu, ia melompat berdiri Tubuhnya bagaikan seorang kera bergerak lincah, melompat ke sana kemari Kedua tangannya juga lalu menyerang ke bagian dua yang berbahaya di tubuh Angbian Dalam keadaan seperti ini, membuat Angbian berulang kali harus mundur merenggangkan jarak mereka Karena jika tidak, jelas dirinya yang akan menjadi korban serangan yang dilakukan oleh orang bermuka seperti tengkorak itu Tubuh Angbian berkelebat ke sana kemari tahu dua setelah menangkis serangan lawannya, ia melompat mundur Hentikan teriaknya Orang bermuka seperti tengkorak itu menahan tangannya, ia mengawasi Angbian dengan sorot metel, tajam Kalian menyerah dan mau angkat kaki Angbian menggeleng Tidak, sahutnya Ia, berdiam diri sejenak, baru kemudian melanjutkan lagi Kulihat kepandayan yang engkau miliki memang merupakan kepandayan yang tinggi Sayang sekali jika engkau mempergunakannya untuk mengumbar nafsu angka ramur kamu belakatan dasar Tetapi orang bermuka seperti tengkorak itu mengeluarkan suara tertawa-tawar Ia bilang dengan suara yang dingin Engkau tidak perlu menasehatiku yang pasti aku akan membawa caraku sendiri di waktu itu Tampak Angbian telah berkata lagi, tetapi engkau tidak bisa sembarangan begitu menuduh dan melancarkan serangan mematikan kepadaku Padahal kami hanya mengganggumu sebentar saja, yaitu ingin meneduh Jika memang engkau keberatan, bukankah engkau bisa menyampaikan penolakanmu secara baik? Dua ditanya begitu muka orang seperti tengkorak tersebut jadi berubah tidak enak Dilihat ia berkata tawar, aku tidak mau mendengar rocehanmu Sekarang katakan saja, engkau ingin pergi atau tidak Kami hanya membutuhkan sedikit air pelenyap dahaga menyahuti Angbian Ini kuberikan kata orang bermuka tengkorak itu sambil melompat dan menggerakkan kedua tangannya lagi Anggin yang sangat kuat berseliwiran cepat sekali, yang memaksa Angbian harus melompat Karena tidak bisa ia menghadapi perjangan tenaga itu dengan kekerasan Sambil berkelit kesina kemari, Angbian berkata Sebutkan namamu dan apa maksudmu dengan sikap yang keras seperti ini Ha, 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 tertawa Orang bermuka Seperti tengkorak itu Walaupun sekarang engkau bermaksud untuk pergi ku kira sudah terlambat Tinggalkan sepasang tanganmu dengan berkata begitu Orang bermuka tengkorak tersebut bermaksud hendak menyatakan bahwa ia akan membuntungi kedua tangan dari lawannya Angbian juga jadi naik darah Ia berkata dengan suara tawar Baiklah, aku mau melihat berapa tinggi ilmumu Sehingga engkau berlaku congkak seperti itu berbareng dengan perkataannya itu Angbian juga tidak tinggal diam Beberapa kali ia balas menerjang pada lawannya Dalam keadaan demikian Ong Tiong yang tidak sabar lagi Katanya, Angbian Kiesu sudah hilah pertempuran ini Mari kita pergi Angbian tertawa Ong Chinjin Aku memang hendak menuruti keinginanmu itu Tetapi sayangnya justru orang ini tidak mau melepaskan aku Ia memaksa aku dengan libatannya Kiesu teriak Ong Tiong yang kepada orang yang mukanya seperti tengkorak itu Hentikan, lah pertempuran itu Aku mohon hentikan lah Namun orang bermuka seperti tengkorak itu justru telah berkata dengan suara yang dingin Setelah aku membereskan dia Engkau juga akanku selesaikan dan setelah berkata begitu Tampak orang bermuka seperti tengkorak itu melompat dengan cepat sekali Ia menyerbu ke arah Angbian Sedangkan Angbian telah mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya untuk memberikan perlawanan yaak gigih Begitu kedua jago tersebut terlibat dalam pertempuran yang tidak berkesudahan Untung saja di dalam ruangan tersebut tidak terdapat barang dua berharga Sehingga tidak menjadi rusak oleh kuatnya angin berseliwiran saling sambar ke sana kemari dengan cepat Bagian 50 Tok Chun Hoa si orang bermuka buruk Saat itu pula Angbian memusatkan seluruh kekuatan Sinkang yang ada padanya Ia melancarkan totokan dan juga cengkeraman yang cepat untuk merubuhkan lawannya Namun kepandayan Angbian masih terpaut sedikit dengan orang bermuka seperti tengkorak itu Yang lebih unggul sedikit tenaga Sinkangnya Dengan demikian usaha dari Angbian yang berusaha mendesak lawannya selalu gagal Sedangkan orang bermuka seperti tengkorak itu Walaupun menang sedikit tenaga Sinkangnya Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak pada Angbian Karena mereka seimbang selalu saling tindih dan saling tekan bergantian dengan mempergunakan Sinkang mereka Walaupun Sinkangnya terpaut sedikit dengan orang bermuka seperti tengkorak tersebut Toh Angbian memiliki iimu yang aneh-aneh Setiap serangan yang dilancarkannya memang tidak pernah dapat diduga Keadaan seperti ini membuat orang bermuka seperti tengkorak itu jadi penasaran sekali Suatu kali ia telah berteriak sambil berjingkrak Jika aku Tok Chun Hoa tidak bisa merubuhkanmu Biarlah untuk selanjutnya aku akan meninggalkan rumah ini berbareng dengan teriakannya Tampak Tok Chun Hoa atau orang bermuka seperti tengkorak itu Mulai dengan totokan dan juga tikaman jari tangan yang berlainan dibandingkan dengan yang semula Dimana kedua tangannya bergerak dua cepat sekali mengincar bagian dua tubuh lawannya yang lemah Keadaan demikian membuat mereka tenggelam semakin dalam Karena mereka terlibat dalam pertempuran yang tidak berkeputusan Detik-detik seperti itu membuat Ong Tiong yang memandang dengan match lebar Akhirnya jadi nekat Ketika melihat tangan Angbian saling tindih dengan kedua tangan Tok Chun Hoa Saat itu Ong Tiong yang menjejakan kakinya tubuhnya melompat ke tengah udara dengan gerakan yang gesit sekali Gerakan yang dilakukannya merupakan gerakan yang benar gua meyakinkan Karena ia tahu ia harus menyelinap di bagian yang lemah dari kedua tenaga saling terjang itu Ong Tiong yang bermaksud akan mempergunakan setail merubuhkan seribu tel Dengan caranya seperti itu memang memaksa Ong Tiong yang harus bertindak dengan tepat Yaitu harus menyelinap ke bagian yang paling lemah Karena sekali saja ia meleset dan melompat ke tempat yang salah Ke bagian tenaga dalam yang saling berhimpitan Tentu dirinya bisa celaka Angbian dan Tok Chun Hoa saling menekan Tetapi mereka tidak berhasil merubuhkan lawan masing dua Membuat mereka jadi hanya berdiri dengan tangan masing dua melekat satu dengan yang lainnya Justru di saat itu Ong Tiong yang telah melompat ke tengah gelanggang dan mempergunakan tangan kiri mendorong perlahan pada siku tangan Sedangkan tangan kanannya menyentil siku tangan dari Tok Chun Hoa atau dua-dua kekuatan tenaga luekang yang tengah saling tindih itu buyar dan kedua tangan dari kedua orang yang tengah salting bertempur itu jatuh di tempat kosong Keadaan demikian yang terjadinya begitu tiba-tiba membuat tangbian maupun Tok Chun Hoa kaget bukan main Mereka mengeluarkan suara seruan tertahan dan melompat mundur ke belakang Setelah berhasil memisahkan kedua jago yang tengah bertarung itu Yang semula seperti seekor gajah dengan seekor harimau yang tengah saling terkam Ong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam Sudahlah pertempuran ini, sudahlah pertempuran yang tidak ada manfaatnya ini tanda seru kata Ong Tiong yang kemudian Tetapi Angbian maupun juga Tok Chun Hoa telah berkata dengan tawar Engkau tidak perlu mencampuri urusan kami melihat kedua orang itu seperti juga memang telah dekat dan bersiap-siap hendak saling terjang lagi Ong Tiong yang cepat dua merangkapkan sepasang tangannya Ia membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Angbian dan Tok Chun Hoa bergantian Dengan memandang muka Pinto, maulah berhenti bertempur Janganlah meneruskan pertempuran yang tidak ada gunanya ini Tok Chun Hoa tertawa dingin Kalian berdua merupakan maling dua kecil yang memasuki rumah orang dengan kera memaksa Apakah perbuatan itu perbuatan terpuji? Sedangkan aku sebagai pemilik rumah ini memang berhak untuk mempertahankan rumahku Mencegah agar tidak ada orang yang berbuat kurang ajar pada kutanda seru Ong Tiong yang mengangguk sambil tersenyum Apa yang dikatakan oleh Tok Giasu memang benar, kami yang salah Ketong Tiong yang Ong Chin Jin, kepada manusia monyet seperti dia, kita tidak perlu mempergunakan banyak aturan Minggirlah engkau Ong Chin Jin, biar aku menghajarnya biar dia tahu rasa Agar di lain waktu ia tidak bersikap angkuh dan sikebendak bati seperti ini Tok Chun Hoa juga membentak Ya, kau minggirlah Tok Jin muda, karena jika tidak jangan menyalah aku jika nanti aku kesalahan tangan melukaimu melihat keadaan tidak megembirakan seperti itu Di mana kedua jago-jago ini siap bertempur lagi, Ong Tiong yang jadi menghela nafas dalam-dalam Baiklah jika demikian, katanya Kalau kalian memang tidak mau saling mengalah Pintu juga tidak bisa mengatakan apapun juga hanya sayangnya dan Ong Tiong yang tidak mereruskan perkataannya Sayang apa tanya Tok Chun Hoa dengan suara yang tawar Ya, sayang apa tanya Ang Bian, yang rupanya juga ingin mendengar kelanjutan dari perkataan Ong Tiong Jang Ong Tiong yang menghela nafas, ia tertatawa sambil katanya Pintu merupakan tojin muda yang tidak masuk dalam hitungan di mata Jiewe Loci Ampual Tetapi berilah kesempatan kepada Bo Ampua untuk menyatakan isi hati Bo Ampual Jika memang dalam urusan ini Loci Ampual berdua masih tetap melakukan pertempuran Jelas hal tersebut tidak menguntungkan untuk kalian berdua Di samping itu, bukankah sayang tenaga Sinkang kalian dihamburkan begitu macam Bukankah lebih baik jika kepandayan dan tenaga yang ada itu dipergunakan sebaik mungkin Yaitu disalurkan untuk melakukan perbuatan dua mulia dan luhurang Kemudian tertawa mendengar perkataan Ong Tiong Jang Benar Ong Chin Jin, apa yang engkau katakan memang benar katanya Tetapi sebaliknya dengan Tok Chun Hoa, mukanya berubah jadi keras Hem, jika memang begitu, engkau ingin mengartikan bahwa aku tadi telah bertanding Hanya melakukan kejahatan belaka bukan begitu maksudku, kata Ong Tiong yang sabar Lalu apa maksudmu? tanya Tok Chun Hoa sambil memandang tajam Pinton merasa sayang jika tenaga dan kepandayan dari kalian berdua dipergunakan Untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaatnya apa-apa Bukankah lebih bijaksana jika kepandayan kalian dipergunakan untuk perbuatan dua baik Ditanya begitu, Tok Chun Hoa berdiam diri sejenak Tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil katanya Tidak, tidak aku tadi melakukan apa yang bisa kulakukan buat menjaga hakku sebagai pemilik rumah ini Ong Tiong yang mengangguk Benar tetapi tidakkah lo Chiampo merasa malu Jika urusan sekecil itu saja dilakukan untuk bertempur dengan mempergunakan kepandayan yang begitu tinggi Mengapa harus malu bukankah Pinto telah katakan Jika memang kepandayan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan baik dan penuh keadilan Itu lebih bermanfaat Cis, engkau tidak perlu banyak mengoceh di hadapanku Tojin Buddha kata Tok Chun Hoa kemudian Kenapa? tanya Ong Tiong yang sabar Aku tidak mau mendengar ocehanmu Mengapa begitu karena ocehanmu itu tidak ada artinya Dan engkau hanya berusaha untuk memperdayakan diriku saja Engkau tentu berdiri memihak di pihak kawanmu itu Bukankah kalian datang bersama dua dan memiliki kesalahan bersama dua Tentu dengan berbagai alasan engkau hendak membela pihakmu Ong Tiong yang menghela nafas dalam dua Tetapi lo Chiampo, sesungguhnya Pinto telah berkata dari hal yang sebenarnya Karena memang Pinto merasa sayang jika kepandaya A setinggi itu hanya dipergunakan untuk tertempur menyelesaikan urusan kecil belakang Mendengus Tok Chun Hoa Karena itu, jika saja lo Chiampo hendak melakukan urusan besar dengan mempergunakan kepandayan yang tinggi itu Manfaat yang bisa ditarik tentu lebih besar Lo Chiampo telah melatih diri cukup lama untuk memiliki kepandayan Veng tinggi seperti itu Dengan demikian mengapa harus mempertaruhkan jiwa bertempur mati duaan hanya disebabkan urusan kecil begini Jika ditanya begitu, Tok Chun Hoa jadi tercengang sejenak Tetapi kemudian ia menyahuti Baiklah, apa saranmu begini? Jika saja lo Chiampo bisa memergunakan kepandayanmu itu untuk melakukan perbuatan besar membelah keadilan Bukankah akan banyak orang yang tertolong dari tindasan sikuat yang jahat? Hem, mendengus Tok Chun Hoa Ia tidak mengatakan apapun juga Dan juga, jika memang lo Chiampo bisa menyalurkan kepandayan itu untuk membela seseorang yang tengah dalam kesulitan Itu merupakan suatu pahala dan jasa yang tidak kecil Di mana lo Chiampo akan merasa bahagia karena bisa menolong seseorang yang tengah dalam kesulitan Keluar dari kesulitan itu sendiri Tok Chun Hoa telah tertawa-tawar Jika mendengar perkataan kau Tojin muda Engkau ingin mempengaruhi diriku Mempengaruhi diri lo Chiampo Tanya Ong Tiongjang Tok Chun Hoa mengangguk Ya mengapa begitu? Karena engkau berusaha mempengaruhi diriku Dengan kata-katamu Tetapi Princeab justru tidak memiliki maksud seperti itu Hem, sekarang ini engkau tidak perlu terlalu banyak mengoceh Tetapi yang jelas aku tidak menyukai kehadiran kalian di rumahku Jika memang begitu Bukankah kami bisa pergi dari tempat ini Tok Chun Hoa kembali tertawa dingin Ia melirik kepada Ang Dian Lalu katanya dengan suara yang tawar Apakah kita akan melanjutkan pertandingan kita tanyanya Ang Dian juga tertawa dingin Sudah ku katakan sejak tadi aku banyak memandang muka terangnya Ong Chin Jin Jika tidak, aku akan mengadu jiwa dengan kau Tanda seruhem, jika demikian mari kita bertempur lagi kata Tak Chun Hoa Begitulah kedua orang tersebut jadi berdiri Berhadapan lagi, mereka siap untuk bertempur Ong Tiong yang menghela nafas dalam dua tampak wajahnya jadi muram Jika memang kalian tetap dengan teudiri ya kalian Lintu tidak bisa mengatakan apa-apa Katanya dengan mengandung penyesalan Sedangkan waktu itu tampak Ang Dian telah berkata tawar Ong Chin Jin, kau tunggu sebentar Aku akan membereskan orang ini dulu Memereskan bagaimana tanya Ong Tiong yang tidak mengerti Membereskan orang ini agar ia tidak terlalu jual lagak Dan setelah berkata, Ang Dian bersiap-siap untuk menerjang Tetap Tiong Tiong yang cepat dua berkata Ang Dian Kiesu, jika memang Kiesu mau memberi muka kepadaku Sudahlah pertempuran itu, mari kita berangkat meninggalkan tempat ini Apa saja yang ingin dikatakan oleh Tok Kiesu Jangan diambil di hati tetapi aku tidak mau terlalu menjual lagak kata Ang Dian Sedangkan Tok Chun Hoa yang mendengar percakapan mereka Segera mengeluarkan suara tertawa yang keras Ia berkata daagan suara dingin Hem, jika memang engkau masih penasaran Mari, mari kita main-main sampai seribu jurus lagi Tantangannya itu bukan hanya sampai di situ saja Melainkan Tok Chun Hoa membarengi dengan totokan dua jarinya pada tubuh lawannya Tetapi Ang Dian tertawa menerima serangan Yang dilancarkan lawannya Engkau sesungguhnya memiliki kepandayan yang tidak berarti Telah lebih dari seratus jurus kita bertampur Tetapi engkau masih belum bisa merubuhkan diriku Maka mana yang bisa engkau banggakan mendengar itu Tampak Tok Chun Hoa telah berusaha untuk dapat mendesak lawannya dengan hebat Namun sejauh itu Ang Dian bisa menghadapinya Dengan mulutnya tidak hentinya mengeluarkan suara ejakan Kemarahan Tok Chun Hoa telah meluap sampai di kepala Ia berapa kali telah berjingkrak dan tenaga serangannya juga bertambah kuat Ong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam Dan ia menggumam, sayang, sayang, sekali katanya Jika saja mereka berdua bisa bersahabat Tentu kepandayan mereka yang tinggi seperti itu Tidak akan sia dua tetapi Ong Tiong yang memang tidak berdaya untuk memisahkan mereka Terlebih sekarang memang kedua orang itu telah mempergunakan tenaga sinkang kelas berat Dimana semakin lama tenaga sinkang yang mereka pergunakan itu semakin dasyat